selamat datang di channel tutorial komputer pada pagi ini saya akan berbagi sedikit tips dengan teman-teman semua yaitu bagaimana cara kita menghapus file atau data yang ada di PC atau laptop kita jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya jadi kalau ingin menghapus file atau data kita biasa menggunakan tombol delete di keyboard kita jadi disini saya akan menerangkan ada dua cara menghapus data atau file di PC atau laptop kita yang pertama menggunakan tombol delete yang kemudian yang kedua adalah menggunakan tombol shift plus delete apa bedanya langsung kita praktikan yang pertama kita cari file yang akan kita hapus disini ada file video coba kita lihat ukuran filenya disini ukuran filenya 191 MB kemudian jika kita ingin menghapusnya yang pertama kita lakukan dengan tombol delete maka otomatis file video tersebut akan terhapus dari folder penyimpanan kita disini saya akan terangkan apa efeknya jika kita menghapus menghapus menggunakan tombol delete yang pertama kita masuk ke recycle bin jadi apabila kita menghapus menghapus dengan file tersebut ada file tersebut tidak 100% hilang dari CC atau laptop kita tetapi lari ke folder recycle bin jadi disini kita cari nah kita temukan file yang kita delete tadi jadi file tersebut masih ada di memori PC atau laptop kita jadi jika kita menghapus file dengan tombol delete maka file tersebut masih ada di memori PC kita dan masih memakan kapasitas RAM yang ada di PC kita cuma kelebihannya jika suatu saat kita membutuhkan lagi maka kita bisa mengambil file tersebut contohnya disini file yang sudah kita delete tadi kita klik kanan kemudian kita restore maka otomatis file tersebut kembali ke folder awal tempat kita menyimpan file tersebut coba kita cari tadi file tersebut sudah kembali ke tempat semula jadi jika kita membutuhkan sewaktu-waktu bisa kita restore atau bisa kita kembalikan jadi kelebihannya disini adalah meskipun kita delete suatu saat kita butuh kita bisa cari di recycle bin kemudian kita kembalikan kelemahannya adalah penghapusan dengan delete tadi tidak langsung mengurangi kapasitas file yang kita hapus tetapi masih tersimpan di recycle bin kemudian cara yang kedua adalah menghapus menggunakan shift del disini ada message i usually want to permanently delete this file yes maka otomatis file akan terhapus dari tempat penyimpanan kita kemudian apa kelebihan dan kurangan menggunakan shift del yang pertama kalau kita menghapus menggunakan shift del berarti kita telah menghapus secara permanen file tersebut jadi misalkan kita cari di recycle bin maka kita tidak akan menemukan file tersebut karena sudah dihapus secara permanen kemudian kelebihannya adalah jika kita menghapus menggunakan shift del maka penghapusan tersebut benar-benar menghilangkan file tersebut dan tidak membebani memori yang ada di PC atau laptop kita jadi dengan terhapusnya file tersebut maka penggunaan memori di PC kita atau di laptop kita juga akan berkurang demikian penjelasan bagaimana kita menghapus data menggunakan tombol delete dan shift delete di PC atau laptop kita semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya jangan lupa like dan subscribe terima kasih selamat menikmati sub indo by broth3rmax